Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama, Kemenang, menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH No. 40-2022 tentang penetapan label halal. Surat keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditanda tangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022. Penetapan label halal tersebut, menurut Akil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 33-2014 tentang jaminan produk halal, JPH. Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat peraturan pemerintah, PP No. 39-2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Label halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan merepresentasikan halal Indonesia. Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim menjelaskan bahwa label halal Indonesia berlaku secara nasional. Label ini sekaligus menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Pencantuman label halal juga dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 33 tentang jaminan produk halal, pencantuman label halal merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal.